Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menko, para Menteri, Pimpinan DPR RI yang hadir, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Kendal, Yang saya hormati Jermen DPR Nyumateria, M. E. Zwegin, dan seluruh jajaran manajemen, Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Rencana yang sudah kita putuskan beberapa tahun yang lalu untuk membangun sebuah ekosistem besar kendaraan listrik, satu per satu mulai kelihatan nyata dan betul-betul sudah ada di negara kita Indonesia. Dimulai dengan nikel yang kita stop ekspor raw materialnya di tahun 2020, dan saat itu banyak yang menentang dari dalam negeri sendiri, karena kita pada saat awal kehilangan kurang lebih satu setengah billion US dollar atau dua puluhan triliun rupiah. Tapi saya saat itu meyakini bahwa nilai tambah kalau kita stop raw material ini akan melompat, naik, dan tadi seperti dikatakan oleh Pak Menko Luhut, Binsar Panjaitan, dan sekarang sudah 34 bilion US dollar nilai dari ekspor nikel kita. Dari yang sebelumnya 33 triliun melompat menjadi kira-kira 510 triliun rupiah, lompatan yang sangat besar sekali. Meskipun sekali lagi awal-awal banyak yang tidak setuju pro dan kontra, dan juga yang kedua kita juga digugat oleh EU, oleh Uni Eropa, dan kita kalah. Tapi saya sampaikan negara ini adalah negara yang berdaulat, kepentingan nasional adalah segala-galanya buat kita, tidak bisa kita didikti oleh siapapun. Saya sampaikan pada Menteri, maju terus. Dikugat, kalah, banding. Nanti enggak tahu, kalah lagi, tapi kita sudah punya industri ekosistem besar dari EV maupun EV baterai, sudah kita miliki. Jadi yang kita impikan sebuah ekosistem besar kendaraan listrik yang kuat dan terintegrasi satu persatu mulai kelihatan. Semelter Nickel dan turunannya di Morowali, di Wedabe, dan di lokasi-lokasi lainnya sudah mulai berjalan. Yang kedua, di bulan Agustus ini dan September nanti semelter dari PT Pripot dan juga PT Aman di Sumbawa dan di Kersik juga sudah akan berproduksi. Yang ketiga, semelter boksit yang ada di Mempawah, Kalimantan Barat, saya kira bulan ini atau bulan depan maksimal juga sudah akan mulai percobaan produksinya. Sehingga kalau semuanya jadi, sekali lagi, ekosistemnya akan terbangun, kita akan bisa masuk ke Global Supply Chain. Yang itu akan memberikan nilai tambah yang besar, baik masalah rekrutmen tenaga kerja maupun terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Saya sangat menghargai kecepatan pembangunan pabrik ini, baru sepuluh bulan yang lalu kita tanda tangan di Beijing, tahu-tahu pabriknya sudah jadi. Ini yang namanya kecepatan, dan bolak-balik saya sampaikan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat, dan kita sekarang sudah menjadi negara yang cepat. Pabrik bahan anoda baterai ini, ini sebagian memang barangnya kita impor. Untuk yang untuk natural grafit diimpor dari Afrika, untuk yang artificial grafit diambil dari Pertamina, kilang Pertamina di Riau, untuk dijadikan bahan anoda baterai. Dan juga untuk industri baterai litium memang kita tidak punya litiumnya, kita juga sudah mengambil litiumnya dari Australia, tapi untuk kobat, mangan, nikelnya kita ada di Indonesia. Kalau nanti terintegrasi semuanya dan menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi, kita akan menjadi pemasok masuk ke global supply chain. Saya sangat senang bahwa di PT BTR ini sudah bisa memproduksi 80 ribu ton material anoda per tahunnya, yang ini kalau dijadikan ke mobil ini akan menjadi 1,5 juta mobil listrik. Sangat besar sekali, apalagi kalau nanti ditambah dengan 80 ribu ton produksi di industri ini. Berarti akan menjadi 3 juta mobil listrik per tahunnya, sebuah jumlah yang sangat besar sehingga kita akan menjadi pemasok terbesar baik EV baterai maupun kendaraan listriknya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, sekali lagi saya sangat mengapresiasi pembangunan pabrik ini sehingga rencana besar untuk membangun ekosistem mobil listrik yang terintegrasi dan kuat betul-betul satu-bersatu akan terrealisasi. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, saya resmikan pabrik anoda baterai litium PT Indonesia BTR New Energy Material di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon izin kami pandu dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih.